Dan kita akan beralih pemirsa dari Surabaya, yakni ke Biro TV One Medan. Ada Nofri Avandi di sana, selamat pagi Nofri, informasi menarik dari Biro Medan. Untuk hari ini, apa ini? Ya, Fahad dan pemirsa, informasi menarik yang pertama yang akan kami kabarkan, yaitu mengenai aksi pengendara motorsport ugal-ugalan di jalan arteri bendara Kuala Namuda di Serdang viral di media sosial. Pengendara tersebut menabrak mobil dari arah belakang. Dalam rekaman tersebut, tampak pemotor tersebut melaju kencang dari sisi kiri dan mengayun ke kanan hingga menghantam bagian kiri belakang mobil minibus di depannya. Kerasnya hantaman tersebut membuat pemotor terpental ke pinggir jalan hingga sepeda motorsportnya ringsek. Beruntung, rekan pengendara motorsport lain bersama warga sekitar membantu pemotor yang mengalami luka patah tulang. Sementara itu, kondisi korban mobil minibus Avanza yang ditabrak korban rusak di bagian bemper belakangnya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Tadel Serdang, kedua pihak sudah memutuskan berdamai. Informasi berikutnya, pemirsa, petugas TNI Polri bersama warga mengevakuasi jenazah seorang warga yang meninggal dunia usai menyelamatkan dua orang bocah yang hanyut terseret banjir. Jenazah korban dituntun petugas dan warga di atas ban dalam bekas di tengah jalan yang masih tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter lebih menuju ke rumah duka. Diketahui korban meninggal dunia, usai menyelamatkan dua orang bocah yang hanyut terseret banjir yang merendam dusun pasar lubuk landai Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo Jambi. Diduga korban meninggal akibat kelelahan berenang. Setelah tiba di rumah duka, korban langsung dibawa oleh pihak keluarga dan segera dilakukan. Pemakaman. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Fahada di studio. Baik, terima kasih Anofri Afandi dari Biro TV One Medan. Sebelumnya juga ada Faraman Hilah dari Biro TV One Surabaya. Terima kasih rekat-rekat.